Hai semua selamat jumpa kembali bersama saya Arga Dewanto di video tutorial 3dblender pada video kali ini kita akan belajar mengenai toolspin yang ada di 3dblender langsung aja disini kita telah memiliki satu objek yaitu cube kita seleksi dan kita masuk ke menu edit mode dengan dan dekat tombol tab pada keyboard nah saya akan menseleksi satu face pada bagian atas cube ini nah toolspin gambarnya seperti ini gambar lingkaran berpotong kita pilih aja toolsnya lalu akan muncul icon plus dimana terdapat tiga sumbu Z y atau Y disini saya coba memilih sumbu Y nah ketika kita menekan tombol plus pada icon ini maka akan berputar namun berputarannya karena mengikuti kursor kita harus menggeser objeknya agar nantinya titik perputarannya ada di sebelahnya dan tidak ada di tengah nah cara mudahnya kita menekan tombol a atau kita seleksi semua face pada cube ini lalu kita pilih move tool kita geser saya ubah dulu tampilan-tampilan depan kita juga bisa menginput secara manual saya input min 1,2 nah artinya apa dari titik tengah ke titik setengah cube ini berjarak 1,2 karena cube ini berukuran 2 m maka setengahnya adalah 1 m ditambah 20 cm karena saya memasukkannya saat min 1,2 lalu sumbu Z nya saya ubah juga menjadi min 1 oke selanjutnya kita bisa memilih tool spin dengan menekan tombol shift spasi sebagai shortcut lalu kita pilih spin kita pilih aja langsung icon bergambar plus ini kita tarik ya nah dia akan berputar karena yang kita seleksi masih keseluruhan objek ini maka semua semua mesh yang ada pada cube ini akan ikut terbawa maka dari itu kita pastikan bahwa kita telah memilih mesh bagian atas aja oke jika sudah kita ulang kembali udah tarik ya nah kita juga bisa menginput nya disini di kiri bawah kita masukkan angle nya misalkan jadi minus 180 derajat nah kita ubah ke tampilan depan maka face pada cube tadi telah berlengkar kita bisa juga ini kita ubah ke apa namanya move through dulu kita extrude ke bawah menekan tombol e nah biasanya tool spin ini bisa digunakan dalam keperluan membuat pipa atau saluran udara atau kabel atau sesuatu yang memiliki jalur lengkung oke demikianlah video tutorial bagaimana caranya memutar objek atau mesh menggunakan spin tools yang ada di 3dblender terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like jika kalian suka video ini dan tinggalkan komentar di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan yang gak pernah ada di deepin